Benar Granger juga sempat dipakai, tapi gak tau kalau sekarang larinya kemana. Kenapa pagi? Karena dia di Amerika 12 jam bedanya sama kita. Benar, benar. Karena jam 7 pagi, disana jam 7 malam. Iya, gue kan pagi nih, kaget yang ngelave kan. Oh nonton, bazen deh. Ada yang mau bazen, ya udah nonton mau bazen. Iya, karena belahan dunia yang berbeda ya. Ben banget. Dan itu dia, Predrinnya di band. Karena emang meresahkan ya. Bukan Bruno masalahnya, Predrinnya. Karena tadi beda tipikal ya, kalau misalkan depannya itu kayak Suyo dikasih yang benar-benar ngedamage aja, bukan badan. Dah, jangan Bruno ya. Karena Bruno tar kalah. Disingkat apa? Apa? Bruno tar kalah. BTK. Bruno tar kalah. First pick kemana nih? Yif terbuka. Sah? Fani ada. Suyo dulu kah? Gak ada Predrinnya loh sekarang. Gak ada sih. Atau ke... Gak ada kaca? Gak ada selesai banget sih, Movious. Wow. Tutor Chow ada di Monatik Onik. Tadi baru coba untuk tutor Arlott gak ya ternyata ya? Gak, gak, gak. Belum ya, belum ya. Belum ya, tapi untuk Chow di first pick sejauh ini Chow bener-bener jadi perebutan ya. Di game 2 tadi juga sempat ada priority ya terhadap Chow-nya. Belatan kan? Emang separah itu Chow. Ketika lepas itu beran 2 hero lah. Karam mana? Masih ada Fovies. Dere Gatot Kaca. Kalau ngambil karah junglenya juga ya Suyo masih terbuka sekarang. Kayaknya Fovies Suyo gak sih? Tapi karena Suyo bagus sih. Aku suka ngeliat ada Yif juga sebenarnya. Hmm, Fovie Yif kah? Fovie-nya Suyo Yif. Suyo Yif? Lupakanlah Fovie sementara. Ternyata Hilda bersama dengan Suyo. Oke, oke. Jawabannya. Sebenarnya kalau udah ada Hilda, dia gak boleh pake hero yang terlalu lama juga di landing. Makanya kayak Fovies itu bisa tinggal-tinggal gitu lho. Jauh lebih kok salet walaupun kena nerf. Oke. Ambil Joy terlebih dahulu. Aduh Assassin berarti. Terjadi. Kembali seperti game pertama. Assassin versus Assassin. Tapi di picket tiganya. Karah mana nih? Goldline-nya kah? Apa ngambil-ngambil klain dulu? Atau setupnya lagi. YXP-YXP yang bisa punya inisiasi. Karena ini kan Halo sudah gak ada. Ya gatot kaca paling. Gatot kaca. Aku ditinggal-tinggal terus sih sama Hilda. Tapi ya gak apa-apa sih. Ada waktu yang nanya Yif dulu ya. Gue pikir tadi dia gak mau Yif karena ngeliat Suyo Hilda gitu lho. Di awal takut ditabrakin nih. Terus Yif-nya kayak gak bisa kapa-kapa. Tapi kalau di-divet enak banget. Enak-enak memang. Enak. Yang penting ya timing dari Suyo-nya juga harus bisa jaga-jaga dan wawah. Ini juga enak buat lawan Yif. Jika hero yang menurut gue ini bisa. Selain Godline yang enak lawan Yif sign one-one tuh e-retail sebenernya. Atau kelode juga enak kok. Iya langsung ke belakang kok. Kelode juga enak. Janti is going. Oke band ke arah Khalid. Ini bandnya terarah loh. Seperti yang gue bilang tadi. Kalau gatot kaca mungkin ya diambil nih. Ditinggal-tinggal terus sama Hilda-nya. Tapi kalau Khalid nih gak bisa sembarangan tinggal Khalid. Kelirnya sama-sama cepat. Oke. Tapi untuk sekarang ya. Dari band keempat. Dari Fnatic Onyx Philippines. Jungle udah kelihatan di EXP. Mid-nya dulu gak sih? Mid atau rom-nya. Kayak. Tadi sebenernya kan kalau ngeliat dari Shark kena respect terhadap Gwynevere ya. Tapi kayaknya untuk ketemu sama Joy agak. Yaudah lah ya. Iya. Lepasin aja. Kayaknya juga. Mungkin Tigreal nih Tigreal. Akai. Akai lebih make sense sebenernya. Cansuration yang lebih pasti juga. Ini EXP lagi kayak mau ambil Terizla. Terizla-nya Ben-Ben. Terizla banget nih. Ya tadi oke sih Terizla-nya. Atau Arlott. Yang anda yang tadi jadi perebutan. Untuk ngelawan one-one ya. Hiro-hiro Winter. Ya Khalid itu udah gak ada nih. Khalid itu gak ada. Bagus banget Ben-Ben. Iya memang sekalian memang. Barats bisa dihilangin. Yang seenggaknya ya Foveous. Foveous ya. Iya buat ketemu sama Hilda juga kan. Iya. Walaupun nanti akan ditinggal sama Hilda-nya. Hilda-nya kayak clear aja tuh. Hilda-nya masuk jungle. Pohius-nya masuk clear. Tapi seenggaknya nanti ketika lawan-nya. One-one. One. Dia pasif dia tuh nyala terus. It's our show time. Berdasarkan sih XP-nya bakal ke arah mana. Atau Arlott lagi main damage aja. Gak boleh review skin frame kah? Gak boleh gak boleh gak boleh. Pengen loh. Tapi memang one-one susah lawan klub. Dan ini coba Pak Bulung. Iya. Kalau dia bilang bisa. Kurang-kurangin lah bilang sama dia. Kadang ya cewek juga bilang susah. Sekarang dia udah gak one-one. Iya iya maksudnya kayak klub yang loud. Mungkin karena war-war juga gak lawan klub dia pake klubnya. Karena dia punya skin yang ngeprime. Itu sesimpel itu. Tigreal itu dia yang ditukar aja. Pola band-nya yang tadi kupikir atigil bakal di band keempat. Miklernya apa nih buat matchup sama Yif. Jadi dituluh oke. Sebenernya Valentina udah paling enak sih buat. Buat Hun. Valentina ya. Dia bisa ngambil reactivate juga. Terus besedik. Kalau kabur bisa pake ini juga. Arcanist Shadow Strike. Iya iya iya. Atau kalau misalkan in case dia kagak mau pake. Valentina Faramis sih menurut gue. Wah Faramis ketemu Yif. Tapi seenggaknya bisa nge-counter gitu loh. Ada Wong F Dragon nih. Dia buka. Oke. Buka apa netherheimnya. Terus hindarin satu itu doang udah. Jadi counter setup gitu. Oke. Tapi memang paling mesin Valentina. Valentina ya. Oke dari sekarang Fanatic Onyx Philippines. EXP dan Gold. Kiri kanannya belum kelihatan. Kalau asumsinya. Nah itu dia. Gatot kaca dulu. Dan Gold lane-nya akan ke E-Retail. Ya si E-Retail juga selalu berjalankan. 100% win rate sejauh ini. Selalu berlari. Gak gampang dipecahin staknya. Ya. Valentina? Atau Aurora. Valentina sih kayak. Itu dia udah best option. Gak ada lagi. Tadi Valentina sama Faramis. Ya Faramis itu in case cuman buat. Indari Mugaf Dragon doang. Satu skill doang. Jadi mendingan dia pake yang lain aja. Dan ya Valentina. Escape-nya ada. Damagenya ada. Dan ini dia. Penentuan siapa yang akan lolos ke babak knockout. Menemani RRQ ya. Yang udah nge-secure satu slot juga. Fnatic Onyx. BTK gak? Karena mau ngeliat gameplay BTK tadi dasit juga loh. Ini udah peregangan otot pastinya ya. Udah mode kompe. Sekompe-kompenya. Satu kesempatan terakhir untuk bisa. Mendapatkan langsung tiket ke babak knockout. Antara BTK dan juga fanatic Onyx Philippines di best of three. Dan ini adalah match point untuk kedua belah day. Oke. Pembuktian ya. Apakah benar? Seperti video di sebelumnya. Banyak yang bilang kayak BTK. Mereka biasa aja. Mereka gak jago. Tapi kalau misalkan mereka secure. Suatu yang mereka membuktikan. Kalau mereka semua salah. Yang ngomong negatif karena BTK semuanya salah. Karena BTK bisa secure. So ini dia pembuktian yang onyx. Atau BTK. Let's go to Land of Thales. Let's go. Nah seperti kata Irithel. Let's go. Let's go. Nah. Oke. Dan sebenarnya kalau ngeliat dari matchupnya ya. Beberapa waktu kebelakang kita kan selalu melihat antara Suyo dan Alpha. Tapi untuk di akhir-akhir ini ya. Terutama di MC. Suyo tuh di kontesnya atau di compare-nya sama Joy. Karena buff juga kan. Dari Joy-nya lumayan buff. Enak untuk farming cepat. Dan ya. Kalau ngeliat dari Irithel versus 1-1. Di awal kayaknya 1-1 sakit kepala juga sih. Iya. Lumayan kena out damage kan sama outrange juga. Apalagi kalau misalkan 1-1 yang mau pecahin stack belakangnya tuh. Sama-sama lari kan. Sama Irithel. Wuh capek juga itu. Dan matchupnya lebih sakit ini. Irithelnya masih rasa asin lagi. Maka. Kemudian itu ngeliat dari Shark juga sekarang di arah tengah udah harus terpukul mundur. Seperti biasa Idit udah ada switch di dalam tubuh. Oke. Wah block damage yang ngeri banget. Balik lagi. Dari Bruce Coe dengan gatot kacanya. Ada konkursi flash ya. Yang bisa kasih damage juga. XP Chow ini memang pilihan terbaik sih. Karena ya dia biar gak ditinggal-tinggal terus. Bisa tinggal balik juga. Oke. Tapi untuk Vouchikin masih cukup struggle ya. Untuk bisa melakukan landingnya terlebih dahulu. Sementara untuk ngeliat bagaimana Kirk yang menggunakan Chow ini bakal berubah posisi lagi. Rotasinya juga akan jauh lebih cepat. Dan bahkan kali ini dengan adanya electrifying dit. Membuat dari Vouchikin harus mundur terlebih dahulu. Tidak ada inisiasi lebih lagi yang ingin dilakukan oleh kedua belah tim. Karena Turtle pun akan segera muncul dalam 10 detik ke depan. Oke. Kayaknya dua-duanya mau kontes deh. Uh Bruce Coe. Karena dia masih sakit banget. Setengah HP loh. Itu yang hilang. Apalagi dia ada mid nih. Sudah ada Kirk. Yang hadir di level 4. Harusnya siap untuk melakuin setup juga. Tertama mulai tarik tapi lihat gerakan dari Hilda-nya. Vouchikin. Oke. Bangka coba untuk mengganggu kembali kali ini. Masih ada retribution yang on point. Membuat dari tertentu jatuh ke tangan dari Fnatic League Filipina. Bahkan berflot diaman oleh King Kong. Menjadi dua point kill yang ditabung. Karena ternyata Vouchikin-nya pun harus tumbang di tangan Super Frint. Tanpa retribakan King Kong. Iya. Electrifying beats aja tadi yang udah cukup ternyata. Damagenya pas juga. Karena dia kena stun juga tadi kan. Warp Dragon. Yap. Itu dia dua ya Warp Dragon. Warp Dragon mengincar ke arah Moba Zain yang langsung hilang. Ada Force of the Queen dan juga Thrive kali ini. Sepertinya sudah mulai meninggi dari intensitas gameplay. Untuk Fnatic League Filipina. Yang langsung dikori kul. Iya. Lihat dengan gameplay yang berbeda ya. Mungkin di game pertama tadi mereka lumayan santai. Di game kedua tadi mereka juga agak sedikit under lah dari kondisinya. Tapi sekarang mereka agresif dan langsung 2000 gold. Dia menit tiga. Tiga. Gede banget sih 2000 gold ini. Wow. Untuk sekarang. Dari bagaimana Fnatic League Filipina mau main express kayaknya. Mereka gak akan ngasih kendor lagi setelah. Mungkin di game satu game kedua mereka harus menghadapi super late game ya. Di 20 menit ke atas. Ya ya. Kembali lagi ya. Akhirnya agresifitasnya nih. Dimunculkan kembali. Minta liat. Kirk mau dipanis. Yap. Makasih betul dipanis itu dia. The Wild Dragon hanya untuk bisa mendelay saja waktu kematiannya. Tidak bisa kembali menahan empat pemain. Yang langsung menyerbu ke tubuh dari seorang Kirk. Yang lagi coba untuk melakukan adanya cut di depan base turret. Tapi lumayan loh. Dapetin platingan gold berarti di bagian atas. Aha. Kita tahu ini juga tipikal yang scaling kan. Lihat. Tiba-tiba parpolnya. Dicuri lagi loh. Ilang ya. Itu dia. Ini lengah dikit purple buff ilang. Itu tipikal. Ini itu gue bilang tadi. Hampir bisa dibilang standar dari jungle biatch sih. Berani ngambil resiko. Ma'am. Berminum jungle biatch. Berani ngambil resiko tapi ya kalau dapet ya bagus kayak gini. Langsung beda 2 level kan. Itu dia. Unggul banget jadi. Yap. Turtle yang kedua sudah muncul kembali. Sudah mulai disetup ulang oleh fanatic Onyx Philippine. Sembari BTK ini lagi lumayan concern terhadap pergerangan dari Kirk ya. Siapapun bisa kena tendang. Karena hanya daun aja yang memiliki satu buah purify. Tapi kalau fight chicken kayaknya yang kena kick dia ada revitalize juga sih. Aman harusnya. Yap. Turtle langsung disetup. Yap. Dan dia juga seenggaknya dia punya nidosin flower ya. Buat ada bala bantuan imun efeknya juga. Avatar of Guardian mendapatkan satu pemain. Tapi langsung dipop up lagi di daerah belakang. Dengan area reward manipulation. Tapi langsung dipungkulin oleh fanatic chicken. Super fitnessnya mundur. Tapi The Wild Dragon mengincar ke arah suara boba. Zen yang masih sempat menguangkan retribution. Sehingga kali di kick-off hanya membalaskan saja dengan ada point kill. Dengan dia yang hilang. Bruce Kong menjadi pertukaran nyawa. Tapi lagi-lagi kali di BTK tidak mau kalah. Mereka tetap ngotot untuk bisa melakukan kontes. Ini yang dijauhin tadi ya. Zoning out. Kelihatan banget tadi Shark. Dia yang membuka remolnya di bagian depan tadi. Membuat King Kong gak bisa masuk sama sekali. Karena kalau King Kong paksa masuk. Tadi dia yang akan tumbang. Tentu bisa didapatkan. Dan sekarang seenggaknya goldnya udah mulai dikejar. Tapi ketahuan. Yap. King Kong. Sepertinya King Kong kali ini harus mundur terlebih dahulu. Udah gak ada lagi jalan untuk pulang. Tapi masih ada satu death terakhir. Dan maka dia mau ke King Kong. Satu hitter akhirnya pun masih selamat. Dan nice to Kirk yang langsung membuka the way of the dragon. Membuat dari BTK gagal untuk bisa mempanis keberadaan dari seorang King Kong. Masih bisa selamat King Kong. Satu tetes darah terakhir tadi. Dan trapping shark gagal sepertinya. Avatar of Guardian Bruce Kong mengitarkan arah seorang Zia. Tapi di arah top lane ini kalranya juga free banget loh. Dia dapetin outer turret secara cuma-cuma. Iya ya King Kong. Dia ngasih space sih dari tadi. Yang dilakukan King Kong memang kayak menantang maut bisa dibilang. Tapi ya dengan selamat terus-terusan ya King Kong. Ini bikin iritelnya Kelra. Jadi kayak terlupakan gitu gak sih? Jadi kayak fokusnya mereka ke King Kong. Iya bener. Jadinya free lagi nih ada space lagi. Kayak Layla di game satu. Makanya tapi selamat mulu ya memang King Kong ini ya. Lincah banget bang. Gimana enggak dia? Rasa kameramen kayaknya selamat terus. Wah bener juga ya selalu ya. Selalu selamat loh. Belum ada korban berarti. Belum ada kill sama sekali untuk King Kong. Belum ada poin datang untuk King Kongnya sendiri. Dan ini udah mulai selesai tugas dari Kelra dari top lane. Dapetin outer turretnya sekarang udah mulai bergerak arah bawah. Tapi King Kong HPnya udah mulai low. Terkena dengan adanya hantaman benda tumpul dari five chicken. Wah ini tinggal. Kondisi dari BT kayak dia tunggu Zia nya jadi. Jadi dia kasih space gimana caranya nih Zia punya item. Tapi dari Panathic Onyx gimana caranya ketika Kelra udah dapet more speknya itu dipaksa team fight pegang kendalinya langsung. Sekarang uh sakit juga ya. Damage yang tersisil kali ini membuat dari Shark harus mundur. Oh shill. Tapi lima pemain kali ini sudah siap dan Moba Zen yang tertendang sudah dengan The Way of the Dragon. Dengan ada follow up Electrifying Beast membuat akhirnya pun dua pemain kali dari Blotter King harus dihilangkan. Dapet yang triple kill. Diaman oleh Kelra. Dan bahkan satu buah crossbow. Yang sangat-sangat menyakitkan dari Kelra. Betul-betul bisa memperodakan apa yang dilakukan oleh BTK. Hey Afi crossbow yang memang tadi. Seperti yang gue bilang ketika udah dapet item dia bakal tabrak lagi. Lagi kali ini ternyata masih ada crossbow tank yang mengembalikan keadaan. Memang ada satu pemain yang hilang flicker terpasar dikeluarkan bulan. Dengan outer middle turret yang dihancurkan. Flicker dari Shark membuat dirinya selamat karena hampir saja dia pun menghilang. Iya-iya masih membutuhkan item dari Zia. Terlihat banget tadi damagenya masih kurang. Seenggaknya Onyx sadar kalau seandainya damagenya dari Kelra ini udah cukup. Nah untuk defensif dari BTK ini gak terlalu bagus juga loh. Valentino lagi-lagi bukan tipikal spam. Yang bisa untuk ngambil kelarin satu wave minion secara cepat. Dan untuk Farlane Joy udah pasti bisa megang. Udah pasti bisa lebih unggul juga mobilitasnya daripada dia mau bazen dengan suyu. Iya dan ini tadi kita ngeliat King Kong pake Joy juga kan. Warcry. Sekarang temporal. Temporal mungkin ya balik lagi. Condisional. Condisional. Yang pake impuris tuh kalau gak salah persafian deh. Tapi dia gak selalu juga. Kadang temporal juga. Iya dan itu dia. Boba Zain yang watch your situation. Kelewatan sedikit gak apa-apa. Gak masalah. King Kongnya langsung mengeluarkan electrifying pitch juga. Sebagai defensive maneuver ya. Biar tidak ada yang mendekat. Nah itu abis electrifying pitch. Ada lagi rhythmnya tuh. Bedanya kalau gak pake temporal. Dia pake starlium tuh 3 detik. 3 detik baru ada lagi rhythmnya. 3 sampai 2 sampai 3 detik lah. Baru ada lagi. Makanya kayak kalau di kondisi menantang maut gak bisa dia. Kalau posisi menantang maut harus temporal. Oke. Kayak sekarang bener-bener mau main cepat banget ya kayaknya. Main agresif dan. Satu buah wishing lantern telah terambil oleh super prince. Dan juga great dragon spear. Dan bahkan ini shark lagi-lagi yang menjadi korbannya. Bahkan dengan satu buah-duah idos dragon ya. Yang harusnya tadi dihempaskan juga dari kurt. Tidak segan-segan shark yang udah menjadi targeting utama di liri paling depan. Makan sharknya ya selama masih bisa cukup damagenya. Itu kayaknya tetap akan dimakan sih. Kecuali pas lagi objektif. Kalau dari tadi pas objektif tuh dia ngincernya Moba Zane kan. Si korknya dia pakai flickernya untuk nangkap Moba Zane. Tapi kayaknya bakal free untuk lordnya. Wow. Moba Zane satu hitter akhir. Dan itu dia heavy ke Rosebow. Dari Kelra. Dengan range juga yang ternyata menggapai keberadaan dari Moba Zane. Sehingga tidak ada kesempatan sama sekali untuk BTK. Bisa mengontes terhadap lord yang sudah tereksekusi di tangan dari King Kong. Ini langsung beda banget gameplaynya loh. Dari game kedua dan bahkan game pertama. Agresivitas dari Onyx muncul kembali. Apalagi kalau ngomongin soal defensif nih. BTK gak banyak. Oh kali ini dengan adanya se-unstoppable didapatkan pula. Dan seketika wipe out di ciptakan di tangan dari penating Onyx Filipin. Karena double kill pun ditambah oleh Kelra. Dan bahkan Moba Zane sudah spawn kembali. Tapi masalahnya adalah Bensuret kali ini pun sudah tidak memiliki pasif. Di mana lord sudah berjalan di area top lane. Diacak-acak ul. Terlihat banget tadi. Posisi dari Kirk yang sekarang gak ada flicker. Mungkin gak bisa inisiat terlalu dalam. Tapi Moba Zane. Dia gak bisa di terlalu depan juga buat defense. Oh sendirian. Dan bahkan hilang seketika. Goldlight didapatkan di tangan dari Kelra-nya. Satu persatu pemain-main dari BTK juga udah spawn kembali. Melakukan defensi seperti apa. Terpukul mundur sudah. Tapi critical damage yang ditubahkan oleh Kelra membuat akhirnya pun. BTK gak bisa berbuat banyak. Tapi masalahnya produksi Super Wave Minion ini berlanjut terus. Masih ada lord di atas. Itu dia. Masih The PR lagi dari teman-teman BTK juga. Dan harusnya masih bisa ke defensi. Karena kafinya sekarang sekarang sakit banget. Oh itu dia dengan adanya Force of the Queen. Ada getaran. Yang sangat-sangat menyakitkan juga membuat dari BTK satu persatu. Mereka udah harus aware lagi. Dan harus mentargetkan kemana. Kelra kah atau King Kong dulukah yang diprioriti. Karena secara dari draft ini gak ada sisi pasti loh. Cuman ngandelin inisiasi dari Shark-nya aja. Dan sekarang dengan adanya Ruth Manipulisya darah belakang. Free hit dari seorang Kelra. Double kill diamankan pula. Mencabut untuk maju tapi Shark-nya pun harus hilang. Empat pemain dengan hit triple kill. Dia ambil Kelra dan Mania. Menutup harusnya penatik Onyx Philippines yang akan melaju ke babak knockout stage. Bahkan kalau kalian lihat tadi di kameranya Kelra. Sudah berjoget setelah mendapatkan Maniac. Dan kasih tahu dirikol-rikolin. Pemain dari Onyx Philippines. Mereka lah yang lebih layak masuk ke babak knockout. Dan dua tim yang sudah kita temukan. Fnatic Onyx Philippines menyusul RRQ Hoshi. Menuju ke knockout stage. Dan memang menjadi match yang sengit. Tapi buff apa? Yang didapatkan oleh Fnatic Onyx Philippines di game yang ketiga. Sehingga gameplay berubah drastis. Sangat-sangat agresif. Inilah yang kita tahu. Inilah Onyx Philippines. Bahkan BTK yang tidak berkutik sama sekali. Dengan band ke arah Fredrin. Gak ada Bruno. Terlihat BTK sangat-sangat kerepotan. Dan BTK mereka turun ke PU-21.